Oke kawan-kawan pelakeraan tetap berlanjut Sudah dimorsah tapi belum dilubangin Karena katanya pipitnya belum siap Jadi dibuat seperti ini dulu Sebelahnya hanya dua balur Nah ini beberapa balur bersih Nah yang tanya sebelah sono kan kawan Kalau yang sebelah sono Juga sama belum dilubangin Ini mau melihat pembibitan Nah ini tempat pembibitan kan kawan-kawan Nah ini pembibitan Kata emas dulu yaitu pembibitan tomat Mau lihat di dalamnya Nah ini kawan-kawan pembibitan tomatnya Yang media besarnya sudah disiapkan Karena belum dilubangi Memang betul Pipitnya ini belum siap kan kawan Jadi masih menunggu Beberapa hari lagi Nah ini Berapa ribu Nah ini alat semprotnya kan kawan Kalau ini Kayaknya diliarkan saja Atau sisa-sisa tumbuh disini Kalau ini sudah siap mungkin Sama Sahabat tani kita Baru morsah itu dilubangi Nah ini rumah pipit ini Kira-kira Lebarnya 4 meter Kali Kayaknya sekitar 7 meteran Jadi rumah pembibitan ini Tidak Khusus ini saja Mungkin sesuai dengan yang mau ditanam Seperti yang disana Pupuknya sudah siap Untuk Dicampur Diaplikasikan Ternyata ini Teman lama Saya Nah ini Pondok kebunnya Nah ini kolamnya Kolamnya Katanya Juga mau panen kan kawan Bulan depan Selain ini Mas Bro ini juga Punya tanaman jeruk Yang sangat lebat Kan kawan Nah ini jeruknya Jenis Sankis Kalau tidak salah Jeruknya sangat Lebat Belum Waktunya manen Waktunya manen nih Kawan-kawan Masih Menunggu Beberapa Minggu lagi Lumayan lebat Lumayan lembat kan kan Jeruknya lain lagi Di sebelah sana Nah ini Tempatnya Kolam yang Mas Hari Bilangkan tadi Isinya Patin kan kawan Bulan tujuh Katanya mau manen Ini Nanti Waktunya manen Katanya mau dikabarin Nah Ini Jeruk Terus Sebelah sana Kawan-kawan Ada Tanaman Belum sempurnya Tapi mungkin Baru Tidak saya nanam Kalang preh Dan ini Tanamannya Jeruk Limon Ternyata Bunga jeruk Limon Kayak begini Saya baru Tahu Sekali ini Sangat bagus Di sana Kolam Ikannya Yang banyak Jadi Sanalah Ikannya Yang banyak Nanti Kalau Beliau ada Baru Masuk sana Karena Beliau masih Bewarung Masih Peliharanya Banyak Ada Ayam Juga Oh Ternyata Di sana Banyak Perumahan Besar-besar Bagus-bagus Saya belum Pernah Kesana Ini Jadi Kebonya Di Sebelah Rumah Ini Arkonya Untuk Alat Panen Untuk Mengusung Ini Turusnya Yang sudah Temah Dipakai Kan Keliatannya Masih Bisa Lagi Dipakai Oh Ternyata Jeruknya Di sini Ada Buahnya Lebat Buahnya Lebat Kan Kawan Tapi Belum Waktunya Panen Inilah Tempatnya Rumah Tinggal Sahabat Tani Kita Mas Hari Dari Banyuwangi Ini Rumah Kebun Tanaman Yang Di depan Rumah Sambil Untuk Taman Ini Kan Kawan Tanaman Ini Makanya Tanaman Ini Kiasanya Sangat Bagus Memang Sudah Malang Melintang Di dunia Pertanian Sejak Perjaka Jadi Tidak Diragukan Lagi Bertani Di kondisi Tanah Apapun Seperti Sahabat Tani Lainya Karena Saling Tukar Pikiran Dan pendapat Untuk Menyuksesan Segala Tanamannya Supaya Ada Hasilnya Yang Memuaskan Nah Ini Ini Letaknya Di daerah Namanya Alam Salju Nah Ini Gardunya Untuk Keamanan Sudah Tidak Dipakai Ini Gardunya Sudah Umur Berapa Tahun Sudah Tidak Dipakai Lagi Paso Serem Nah Ini Istirahat Dulu Namanya Daerah Alam Salju Terkenalnya Gitu Daerah Alam Salju Nah Ini Anaknya Ini Selalu Ikut Terus Ini Kawan Depannya Sahabat Tani Kita Ini Ada Gardunya Untuk Berkumpul Ngobrol Ngobrol Setiap Malam Biasanya Kalau Hari-hari Libur Juga Ngobrol Disini Dulu Karena Satu Kegiatannya Penuh Jadi Gardunya Lagi Rusak Belum Diperbaiki Karena Kegiatan Masih Full Jadi Jadi Belum Sempat Ngobrol Ngobrol Dengan Warga Sekitar Sini Mungkin Ngobrolnya Di tempat Lain Di Warung Sana Karena Ini Dekat Warung Ada Warung Gorengan Sebelah Sana Kita Sebelah Lagi Mau Meluncur Kesana Juga Jadi Disini Daerah Pasir Jadi Untuk Bangunan Rumah Dan Perbaikan Jalan Lebih Gampang Oke Sampai Disini Dulu Sampai Jumpa Lagi Jangan Lupa Subscribe Dan Like Video Ini Terima Kasih